Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan review beberapa mic yang rekomendasi buat kalian tapi sebelumnya lihat intro berikut ini oke, kita mulai saja jadi disini saya ada beberapa mic yang recommended yang recommended buat dipakai Motoflog mulai dari mic kancing yang biasa ini yang ada mereknya sedikit bermerek lalu juga lebih bagus lagi dan ini salah satu yang terbaik jadi kita mulai dari yang mungkin yang paling murah dulu ya nah ini ini semuanya recommended bagus menurut saya tapi ada plus minus nya ya ini ada yang pertama mulai dari mic kancing yang biasa seperti ini penampakannya nah ini jadi mic ini bagus bagus untuk dipakai di helm full face ya kalau helm half face seperti ini kurang bagus kalau ini ada noise dari luar nah disini ini harganya murah hanya Rp15.000 banyak lagi kalau ini pokoknya kalau mic Rp15.000 itu semuanya sama lah ini apa namanya ini tough wear ya nah dan perlu kalian ketahui kalau buat mic motor vlog itu yang seperti ini nih ya yang garis cincin hitamnya 2 ya ini modelnya TRS jadi kalau yang ini nya 3 itu buat HP jadi dia buat ada buat namanya apa buat ke earphone ya nah kalau untuk mic motor vlog seperti ini ya kalau yang 2 juga bisa sebenarnya cuman mono biasanya nah kalau ini ini harganya murah cuman Rp15.000 sampai pokoknya kalau kalian beli di online harga Rp15.000 sampai Rp25.000 pasti dikasihnya mic ini sama itu tergantung penjualnya sebetulnya ini bagus dipakai cukup senyap juga untuk di helm full face nah cuman memang ada kekurangannya disini ini ya memang kadang-kadang suka bunyi ini suka apa ya kayak longgar gitu ya kalau ternyata longgar ini bisa di sumpel sedikit pakai busa ya ini gak harus dimodip lagi tinggal pasang aja kalau kameranya tidak bermasalah ini udah bagus langsung ya cuman kelemahannya ini tidak bisa dipasang di helm half face ya kalau yang ini ini bahannya lumayan juga sih dan ini paling banyak dipakai untuk semua motovlog ya lalu yang berikutnya masih sama mie kancing juga tapi dengan bahan yang lebih bagus kalau secara hasil sama dengan yang tadi yang Rp15.000 ini harganya kurang lebih Rp50.000 sampai Rp75.000 penjual online yang jual ya sama-sama TRS colokannya seperti ini nah T-R-S ya nah ini keunggulannya dari yang tadi kalau secara suara sama mirip nah cuman ini kemasannya lebih bagus aja nah seperti ini lebih rapi dia bahannya apa dari logam ya terus ini juga micnya disimpannya rapi gak ngegeter busanya juga lebih tebal lalu lalu juga keunggulannya ini bagus juga di helm full-pass ya nah cuman kepekaan ini dengan yang tadi Rp15.000 ini lebih peka ya jadi artinya suara itu lebih lebih masuk apa namanya suara dari luar itu bukan berisik tapi masih wajar lah nah lalu juga keunggulannya ini bahan kabelnya itu dia luarnya dilapisi sama kayak apa ya kayak benang gitu ya jadi gak rentan ketarik gitu pelindungnya itu kayak dari benang gitu dari anyaman ya dan ini lebih rapi lah dibanding yang tadi harga Rp15.000 ya ini harganya ini merknya tuh Deluxe ya lumayan ini bisa ya recommended juga ya terpakai ya ini bisa di pakai di helm half-pass aja ah sorry di helm full-pass kalau di half-pass ini sama juga berisik ini kan simpenya di luar nah lalu yang berikutnya ini agak agak mahalan sedikit ini micboya ya sebenarnya ini buat GoPro sih tadinya tapi yang buat yang jack TRS juga ada nah cuman ini disini dia ada baterai ya nah ini colokan ini yang buat GoPro tapi yang colokan TRS nya juga ada cuman saya lupa naruhnya nah ini ini lebih rapih juga dan suaranya agak sedikit apa ya kayak ee lebih ngebas gitu ya cuman negatifnya satu harganya ini kurang lebih Rp300.000an lah kalau gak salah ya dulu saya beli itu negatifnya itu kalau yang tipe ini dia ada baterai disini nah jadi untuk yang kalian yang beli di tengah-tengahnya ada baterai kecil seperti jam ini saya saranin sih jangan ya karena saya sering banyak pengalaman pahit kalau yang mic tipe seperti ini karena kadang-kadang kita udah ngomong ngeceh panjang gitu tau-tau suaranya gak kerekot gara-garanya baterai yang disini lowbat ya atau abis ya secara suara sih bagus kalau yang ini ini bahannya sama juga kebetulan ini yang saya pakai yang jack yang buat GoPro ya lalu berikutnya lalu berikutnya nah ini yang sekarang setiap hari saya pakai ya yang ini nih yang ini ini adalah mic custom aduh custom ya mic custom dari Intercom BT Rider Air Rider nah ini dia seperti ini tapi gak harus beli sama ininya ya tapi kalau mau beli silahkan kalau enggak juga gak masalah kalau saya sih beli ya karena memang siapa tahu butuh gitu ya kalau saya ambil ini aja jadi buat kalian yang pengen mic terbaik mic senyap mic anti angin nah ini rekomendasinya cuman memang kalau beli micnya ada seperti ini nih ada speaker ke kuping ya earphone gitu tapi ini gak langsung dipasang ini harus di custom dulu aslinya itu seperti ini nah persis kalau dipakai jadi kalau mic ini bisa dipakai di helm full face atau di half face kalau untuk hasil jangankan di full face di half face aja saya setiap hari pakai apa mic ini kalian bisa lihat video saya tuh setiap hari hampir setiap hari pakai hampir setiap video pakai mic ini mic modifikasi dari Intercom ya nah ini bentuknya seperti ini jadi aslinya kalau kita beli sebentar biar kalian paham karena ini banyak yang nanyain ya jadi ini ada earphone 2 lalu ada colokan colokannya TRRS seperti colokan untuk mic ke hp ya TRRS jadi ke mic ada ke speaker kiri kanan juga ada ini namanya mic sorry jack TRRS nah ini dia punya keunggulan ini sampai hari 80 yang saya rasakan ini angin masih belum masuk masih bisa dikatakan wajar aja ini paling bagus mic pokoknya daripada beli yang bermerek harganya 300-400 mendingan mic ini di custom aja nah cuman memang seperti yang saya tadi bilang harus di custom ini kan mic nya untuk colokan ke sini ya ini nah aslinya kan seperti ini ya aslinya jadi ini gak harus dipasang gak harus dipakai gitu ya gak gak harus dipakai lalu ini juga gak harus dipungsikan nah ini biar bisa masih tetep bisa kalau mau pakai intercom juga bisa jadi ini jangan diganggu saya bikin jalur satu lagi colokan yang TRRS nah seperti ini saya tambahin ini colokan ini satu untuk ke apa namanya kamera ya ke action cam ya nah ini jadi yang ini tetep dibiarin seperti ini ini takutnya ini kalian banyak yang gak ini saya biarkan dulu ini yang aslinya jangan diganggu gugat cari mic satu lagi cara penyolderannya ada di bawah ya atau di sini nih ada atau di bawah ada caranya lengkapnya ada di bawah ya nah ini cara solder ini sambungin ini tinggal disambungin ke sini nah ini kan nah ini kan disambungin ke sini cari yang jalur ke mic ini mic intercom ya jadi kalau yang ini dibiarkan saja seadanya aslinya seperti ini takutnya mau dipakai lagi untuk intercom nah cari mic sorry jack seperti ini satu lalu sambungkan ke sini caranya ada di bawah ya nah jadi banyak yang nanya bagaimana atau apa atau penasaran dengan mic saya ini dia mic intercom penampakan seperti ini kalau udah dipakai oke nah jadi untuk yang budgetnya biasanya biasa saja biasa saja mungkin bisa recommendednya pakai yang 15000 tapi tidak bisa dipakai yang helm halfes tapi kalau mau dipakai juga di helm halfes rekomendasi saya pakai mic intercom yang dimodifikasi ya intercomnya yang BT Rider V6 yang seperti ini yang gampang yang mic apa mic intercom yang lain pun bisa dimodif tapi agak susah kalau yang ini paling gampang ini nggak harus dipasang intercomnya ingat ya tidak harus dipasang intercomnya dan tidak harus beli dengan intercomnya cukup beli mic-nya saja mic sama speaker ini harganya itu kurang lebih 100 ribuan sampai 150 ribu ini mahal ya kalau dibanding dengan mic 15 ribu tapi dibanding mic yang merek ya mau itu rode mau apalagi ya mau boya atau dan lainnya ini paling murah dan ini hasilnya udah paling mantep lah jadi buat kalian yang masih nanya sekarang saya pakai mic yang mana pakai mic yang ini ya seperti ini oke terima kasih sudah nonton untuk pilihan saya persilahkan ke kalian mau pakai yang mana atau kalian punya pengalaman pakai mic apa silahkan tulis di komen aja dan saya ada satu tips lagi tambahan jika kalian sudah pakai mic ini suara angin atau suara dari luar dari luar tetap gede saya pastikan itu masalahnya ada di kamera anda ya saya pakai ini dipasangkan ke gopro sama e-cam dan banyak kamera lain yang kadang-kadang suaranya tetap sember tetap masuk angin dan gak jelas itu kadang-kadang juga bawaan dari kameranya ya nah jadi kalau untuk lebih bagusnya cobain mic kalian dipasang ke action cam lain kalau bagus berarti action camnya yang bermasalah tapi kalau misalkan kurang bagus bisa dicek dari mic nya terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe untuk informasi atau tips motoc vlog lainnya terima kasih and bye bye